Intro Aku ingin pergi ke Tuban Udeng khas Tuban Udeng sendiri berfungsi sebagai penutup kepala bagi pria Lalu berkembang menjadi tradisi Sejarah ikat kepala ini telah ada dalam Legenda Aji Saka, pencipta tahun Saka atau tahun Jawa Sekitar 20 abad yang lalu Diceritakan Aji Saka berhasil mengalahkan Dewata Cengkar dalam peperangan Hanya dengan menggelar kain penutup kepala Yang kemudian dapat menutupi seluruh tanah Jawa Versi lain mengatakan Udeng adalah pengaruh dari Hindu dan Islam Para pedagang dari Gujarat keturunan Arab Selalu mengenakan Sorban Kain panjang yang kemudian dililitkan di kepala Lalu orang Jawa terinspirasi memakai ikat kepala serupa mereka Namanya berbeda-beda sesuai daerah pemakainya Orang Sunda menyebutnya Totopong Orang Jawa Tengah menyebutnya Blankon Jawa Timur sebelah timur menyebutnya Ikat Jawa Timur sebelah barat termasuk Tuban menamainya Udeng Seperti orang Bali juga menamainya Udeng Kali ini kelas PA akan menunjukkan Udeng Khastuban Halo teman-teman Kali ini saya bersama dengan Mas Angga Mas Angga ini adalah praktisi muda sejarah kebudayawan Yang ada di Kabupaten Tuban Nah beliau ini Mas Angga ini juga merupakan guru seni Beliau merupakan guru seni lukis Seni rupa Karya-karyanya luar biasa Bahkan anak didiknya banyak yang menjadi juara di tingkat nasional Bukan begitu Mas Angga? Lebai-lebai Oke selamat siang Mas Angga Selamat siang Ini bicara Tapi itu tadi terlalu berlebihan Mas Angga ini memang Dia juga pimpinan dari RCC RCC itu apa Pak? Randalolid Kreatif Center Rombolawik Kreatif Center yang bergerak di bidang Konservasi agar dari tuban Jadi harus ada tubannya Selain itu katanya juga ini Apa yang kambang putih itu? Itu kambang putih management Kambang putih management juga Itu juga di EUO lah Bosok Bosok Orang separang Jadi EUO tapi tematiknya bagaimana kebudayaan itu kita bawa ke era dunia Nah ini budaya muda yang asli Tos Tos tuban Tos tuban mas bro Asli Asli tuban Nah kali ini saya akan mengajak teman-teman kalian untuk berbicara membahas tentang budaya Udeng Udeng Ikan kepala Nah ini saya dikritik tentang ikan kepala Ikat kepala saya ini katanya ikat kepala Jawa Barat Ya Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada Nah sebenarnya gini Mas Angga dan teman-teman saya Saya tak cerita seikit ya Udeng ini warisan dari mertua saya Cota saya itu kan jalan Nah terus saya dapat warisan Dapat warisan dua buah udeng seperti ini Ini sebenarnya udeng warok Untuk itu Ya ponorosu 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 Tapi pakaiannya agak kayak gini Pakaiannya dari depan Nah sekarang karena ini yang dipakai Pak A ini adalah Udeng Pukotif Ponorogo Nah saya akan memberikan sesuatu biar identitasnya semakin tuban Nah ini Ini adalah udeng yang saya ciptakan mulai tahun 2016 Jadi karena tidak adanya identitas udeng di tuban Dan masyarakat tuban lebih kenal Tentang udeng atau Belangkon Jawa Tengah Atau Belangkon Jawa Timur Akhirnya saya mencoba melahirkan Udeng Batik tuban Ini batik gedok Batik tulis Batik tulis ya Jadi Batik gedok Gedok itu bahan mas Bahannya ya Nah ini Ini termasuk tekniknya teknik Jadi menyebutnya tidak batik gedok Tapi batik tuban juga Batik tuban ya Ini motifnya Motif parah Ini motif ya Ren-rena 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 Ini yang Yang dikatakan ren-rena Ini Kan kayak Duri Ren Rik 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 Nanti saya akan belajar tentang motif batik sama mas Angga Mas Angga ini juga kemarin Menjadi juri Apa Lomba Batik Tingkat SD Di kabupaten tuban Karena Benar Tahun 2017 Jangan Tidak 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 Kalau Pengen tahu sejarah dan budaya tuban Langsung ke channel Pak A Subscribe Share Saka Oke Baik tentunya Oke Kita kembali ke udeng ya Gimana ini Berarti saya lepas Saya lepas dulu teman-teman Saya mau belajar Cara pakai udeng Kastuban Jadi kita hari ini memperkenalkan Udeng yang namanya Balarak Sempal Udeng Balarak Sempal Banyak orang yang tahu Tentang nama Balarak Sempal Balarak Sempal Tapi bentuknya Seperti apa Kan belum tahu Saya sudah baru dengar ini Makanya itu Apalagi kan Balarak ada di kita Dalam kita itu Banyak sekali Balarak Nah Nama itu Sangat Identik Sekali dengan Tuban Nah cuma Secara bentuk Masyarakat Kadang belum tahu Balarak Sempal itu Seperti apa Dan bagaimana Filosofinya Bagaimana historisnya Kan belum tahu Nah Hari ini kita kepas Siap Oke Ini Otama-tama mas Dijadikan Setiga jenis dulu Ini Tepuk Dijadikan dua Oh ini Seti empat Ini kan Seti empat Setelah itu Dikiru mas Dilipat Dulak balik Oh Dilipat Dulak balik Sesuai Besarnya kepala Oh gitu Oh yang ininya Berarti ya Ya Yang ini dulu Sampai kurang lebih Setiap Oke Siap Oke Terus langsung Dipakaikan ke kepala Terus Disilangkan Disilangkan Di bawah Setidaknya Biasanya itu Kalau yang bener Itu Tali wangso Mas Tali wangso Seperti ini Tali wangso Ya Tali satu Terus Ditali lagi Terus Tali wangso Wangso Di atas Di atas Oke Siap Nah Kalau sudah Dalam Posisi Seperti ini Segitiganya Ini Di balik Ke belakang Oh Segitiganya Lebih ganteng Lebih anak muda Gimana Mas Dari pada Yang tadi Terutup Sekarang Lebih terlihat Anak muda Lebih Fashionable Ini Teman-teman Yang namanya Udeng Khastuban Ini Udeng Barak Sempau Itu Adalah Udeng Yang dikenakan Oleh Anak-anak Anak-anak muda Jadi Anak-anak muda Udeng Itu kan Sebenarnya Ada dua Yang pertama Kepala terbuka Yang kedua Kepala terbuka Nah ini Nah ini Kedua-duanya Punya Kepala terbuka Itu menandakan Bahwa Kenapa Bukan Tidak boleh Disarankan Untuk Tidak Memakai Udeng Yang terbuka Karena Apa Udeng Yang terbuka Itu Diperuntukkan Untuk Orang-orang Tua Karena Mereka Sudah Harus Menutupi Hawa Nafsu Mereka Apa Yang ada Di Lentak Ini Semuanya Nafsu Orang tua Harus Menutupi Hawa Nafsu Yang ada Di Kepalanya Makanya Patinya Udeng Terbuka Termasuk Yang udeng Surabaya Itu ya Pokoknya Yang udeng Terbuka Pasti Dia Dikenakan Untuk Orang tua Karena Harus Mengendalikan Isi Kepala Mengendalikan Hawa Nafsu Mereka Sehingga Tidak Keliar Seperti Anak-anak Mereka Nah Konon dulu Juga Banyak Dipisahkan Di ketoprak Itu kan Kalau Yang pakai Udeng Barat Sempal Itu selalu Diidentifkan Dengan Berandalan Karena Apa Yang pakai Anak Muda Keliaran Bersikir Mereka Tinggi Daya Eksploratif Mereka Tinggi Sehingga Digambarkan Liar Sehingga Kalau ada Cerita-cerita Di ketoprak Itu Pasti Munculnya Seperti Perampok Padahal Itu bukan Sebenarnya Penggambaran Sebenarnya Adalah Anak muda Itu Sangat Eksploratif Sangat Liar Dalam Bergerak Dalam Berinovasi Sehingga Ya seperti itu Munculnya Jadi Akhirnya Ada salah Penafsiran Terkesan Orangan Terkesan Kuratan Padahal Ya tidak Nah itu Itu secara Falsafah Udeng Belarak Sempal Nah kalau Secara Historis Lebih Dalam lagi Udeng Belarak Sempal Ini sebenarnya Adalah Proses Akulturasi Budaya Antara Sunda dan Jawa Sunda dan Jawa Ya betul Di Sunda sana Sampai hari ini Ada Udeng yang mirip Seperti ini Ada Namanya Udeng Barambang Semplak Namanya hampir mirip Namanya hampir mirip Bedanya apa Bedanya adalah Talinya ini Kalau di gita ini Talinya di Belakang Segitiga Tapi kalau di Sunda Talinya itu Di luar Segitiga Ini hal yang sangat Keterkaitan Bahwa Ini menunjukkan Ada hubungan Antara Kebudayaan Sunda Dengan Masyarakat Udeng Sehingga Apa yang menjadi Budaya di Tanah Pasundan Itu di Ambil Di Kita Dan Bentuk Ular menjadi Udeng Udeng Sempal Kulturasinya Seperti yang terjadikan Di abad 10 Di era Randu Kuning Area Randu Kuning Yang di Buku 700 tahun Tuban Dikatakan sebagai Bupati Lama Janteng Atau Bupati Tuban Yang pertama Kali Itu kan Mengalami Eksodus Dari Tanah Pasundan Menuju Tuban Bukan yang itu Ragen Dandang Wacono Nah itu kakeknya Oh kakeknya Keguyutnya Jadi Dandang Wacono Atasnya Dandang Wire Atasnya Lagi Siapa ya Saya Lupa Terus Atasnya Lagi Sebelum Nah ini Pisaran Abad 10 Abad 11 Jadi Orang-orang Pasundan Ini Eksodus Ke Tuban Itu Rombongan Besar Sekali Bahkan Kumpunya Juga Dibawa Terus Orang-orang Rato Nya Juga Dibawa Akhirnya Memilikan Kadipaten Lama Dan Tengah Ini Menjadi Salah Satu Bukti Bahwa Identitas Atau Kebudayaan Sunda Itu Ada juga Di Dibawa Termasuk Petilasan Empu Bukti 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 Terus Di Samburta Teman-teman Itu Ada Untuk Membuat Keris Katanya Itu Juga Bukti 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 Sunda Ini Bukti 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 Ini Mungkin Sangat Dikenal Di Perkerisan Atau Di Orang Orang Tosa Naji Itu Yang Dikenal Empu Bukti Sombro Jadi Empu Ini Empu Perempuan Yang Membuat Kerisnya Itu Tidak Pake Tempah Lipat Jadi Membuat Kerisnya Itu Dipijat Pake Tangan Itu Luar Biasa Itu Juga Empu Yang Datang Dari Pasundan Jadi Boleh Saya Katakan Bahwa Separuh Masyarakat Tuban Ini Memiliki Darah Pasundan Seperti Itu Sehingga Banyak Sekali Amkultur Budaya Yang Menjadi Antara Sunda Dengan Tuban Salah Satunya Udum Berara Sempal Yang Kedua Yaitu Sundata Tradisional Kita Yang Namanya Calot Nah Itu Kalau Di Sunda Disebut Kudi Kudi Terantang Nah Kalau Di Kita Disebut Calot Terantang Nah Itu Salah Satu Akulturasi Budaya Amara Sunda Dengan Masyarakat Sudah Itu Secara Historis Yang Kalau 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 Bisa Melihat Tuban Di Nilayah Barat Seperti Karep Montong Terus Sidongan Dan sebagainya Itu Banyak Senggata Senggata Khas Sunda Seperti Pujang Itu Banyak Dijumpai Di Sana Terus Secara Logat Mereka Intonasinya Hampir Mirip Terus Ada Mungkin Kata-kata Logat Yang Ambil Sama Disamping Itu Disana Kan Pusatnya Pengrat Batik Terus Ternyata Saya Gali Itu Warna Dasar Batik Keras Itu Dulu Hanya Satu Biru Sekarang Bila Kita Lihat Seperti Di Batu Keluar Itu Kan Budennya Juga Warnanya Biru Biru Nevi Kalau Bagaimana Sekarang Padahal Biru Dongkel Biru Dengkel Itu Itu Salah Satu Bagaimana Ini Termasuk Ini Biru Bula Sebenarnya Hitam Tapi Karena Bula Tapi Agak Kepiru Biruan Bula Itu Tadi Bahwa Kita Tidak Bisa Di Tuban Ini Termasuk Pintunya Nusantara Termasuk Tempat Yang Menjadi Keluar Masuknya Orang Nusantara Itu Sendiri Atau Orang Mata Negara Sehingga Aku Budaya Itu Keras Terjadi Ada Bum Itu Seperti Pelabuhan Banyak Motif Kita Yang Dipengaruhi Cina Warna Dipengaruhi Sunda Dipengaruhi Arab Itu Sangat Mengenai Sehingga Ada Kita Agak 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 Susah Dalam Mengurai Itu Karena Ini Ada Ada Kecendungan Kesini Ada Kecendungan Ke Bidu Ada Kemiripan Seperti Itu Tidak Masalah Yaitu Kita Jadikan Sebagai Proses Pembelajaran Kita Bahwa Masyarakat Tuban Ini BNA Nyampur Tidak Ada Masyarakat Primitif Ini Ini Nyampur Semua Pada Waktu Itu Mengingat Tuban Kota Pelabuhan Jadi Karena Tuban Ini Kota Pelabuhan Banyak Sekali Bangsa Bangsa Yang Singgah Banyak Juga Suku Suku Di Luar Tuban Yang Singgah Sehingga Terjadi Bahaya Sekali Bekau Nah Nanti Di Tuban Sebelah Timur Juga Kebudayaan Madibanya Juga Sangat Ketor Seperti Nah Ini Kita Hari Ini Lebih Membahas Tentang Akulturasi Budaya Sunda Yang Masuk Ke Tuban Nah Perlu Diperjelas Secara Detail Seperti Kenapa Kok Segitiga Ini Turun Biasanya Ada Kudeng Jawa Timuran Itu Segitiganya Main Sedangkan Kenapa Turun Ini Salah Satu Terus Terus Sampai Itu Si Pemakai Itu Dihadapkan Selalu Berendah Diri Anda Pasal Ya Mas Sehingga Ketika Kita Maka Kita Harus Ingat Bahwa Diri Kita Selalu Merendah Jangan Menyinggikan Hati Nah Seperti Itu Kenapa Terbuka Tadi Sudah Saya Jelaskan Bahwa Pemudan Itu Juga Harus Meliarkan Kukilanya Inovatif Juga Harus Siap Diisi Makanya Dibuka Apalagi Pak Akan Guru Jadi Murid-muridnya Harus Diajari Pak Untuk Jangan Sempal Siap Ya Nanti Saya Makanya Kenapa Murid-murid Sekarang Sulit Menerima Ilmu Karena Tidak Pak Sudah 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 Nah Ini Perbincangan Kita Dengan Mas Angga Budayawan Asli Duban Dan Muda Yang Perkestasinya Luar Diasa Perbincangan Kita Dengan Mas Angga Akan Kita Lanjutkan Pada Sesi-sesi Berikutnya Dengan Pembahasan Pembahasan Yang Lebih Keren Laki Lebih Dalam Tentang Semua Hal Kebudayaan Yang Ada Di Kota Tupan Dan Lari Subscribe like biar maju terus channel ini channelnya kelas Pak jadi harus tuban harus mampu menjadi penyeimbang yang lainnya karena di masa lalu yang saya tahu tuban sangat berdaya jadi di masa sekarang juga harus sama anak muda harus berdaya nah teman-teman tulis komentarnya di kolom komentar di bawah ya oke sampai ketemu di video saya selanjutnya terima kasih masakan siap oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati